selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman-teman mahasiswa dan bapak ibu guru sudah setiap untuk mengikuti webinar? siap alhamdulillah baik ya masya Allah masya Allah, oke baik sebelum kita mulai dihimbau kepada teman-teman mahasiswa dan bapak ibu guru silahkan on camera lalu tidak lupa untuk mengisi presensi yang sudah kami berikan bisa dilihat di room chat atau di room group ya group yang sudah tersedia group whatsapp dan juga mengisi pre-webinar melalui g-form yang sudah kami kirimkan linknya baik silahkan yang belum on camera silahkan dinyalakan kameranya dan tak lupa untuk mematikan mikrofonnya selama webinar ini berlangsung khususnya selama pemaparan webinar ini berlangsung kecuali nanti pada saat sesi diskusi tanya-jawab boleh mengangkat tangan ataupun raise hand ya di zoomnya silahkan raise hand nah itu mereka yang raise hand adalah mereka yang berhak untuk bertanya seperti itu ataupun diskusi oke baik selanjutnya kita akan buka acara ini dengan mendengarkan lantunan kalem suci yang akan dibacakan oleh Fariz Najwan Fariz Najwan sudah hadir ya mulai ya oke baik silahkan Fariz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim inna khalaqanakum takarifu wa'un 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 Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Saya belum melihat Hari Sabtu Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Kami semua Terima kasih telah menonton Belum Sebaliknya Sudah di share Sudah di share screen Terima kasih telah menonton Poinnya Dalam hal Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Wahai manusia Terima kasih telah menonton 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 kemudian anak perempuan dianggap tidak setara lalu seorang ibu ketika tahu sedang mengandung anak perempuan itu juga tidak berbahagia atau sedih jadi tidak sebahagia ketika mendengar kabar kalau sedang mengandung anak laki-laki dan banyak lagi nanti ketika remaja ketika sudah dewasa perempuan dijadikan budak, dijadikan selir, dijadikan madu dan seterusnya dan itu pada masa jahiliah sebelum Islam datang maka ketika Islam datang berbagai ayat Al-Quran itu diwahyukan atau muncul untuk merespon ini semua dan menekankan pada kesetaraan gender nah selain Al-Hujurat ayat 13 misalnya ada dalam surat An-Nahl ayat 97 lalu dalam kata-kata yang hampir sama di dalam surat An-Nisa ayat 124 juga mengatakan jadi laki-laki atau perempuan itu punya potensi yang sama untuk beribadah untuk bekerja, untuk mengabdi dalam kehidupannya sehingga juga punya peluang yang sama untuk masuk surga jadi yang masuk surga tidak didominasi oleh kira-kira laki-laki yang berprestasi artinya interpretasi dari ayat-ayat ini betul-betul menekankan pada kesetaraan gender di dalam Islam dan berusaha untuk menghapus ketidakadilan gender yang muncul dan terjadi pada masa jahiliyah atau sebelum Islam datang baik selanjutnya nah selain ayat-ayat Al-Quran kita juga melihat di ranah global dan juga nasional bahwa kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan itu merupakan poin yang sangat penting dari tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals SDGs ya sesuai judul webinar kali ini nah poin nomor 5 gitu ya nomor 5 dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan itu merupakan isu utama terkait dengan gender equality atau kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan ini untuk memastikan sebetulnya ya di poin SDGs nomor 4 misalnya untuk memastikan bagaimana pendidikan itu bisa inklusif bisa terbuka dan menekankan pada kesetaraan gender nah poinnya itu di SDGs nomor 4 dan 5 nah selanjutnya dalam Undang-Undang Dasar tahun 45 pasal 27 ayat 1 menjamin bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak mendapatkan hak-hak yang setara bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali jadi di dalam Undang-Undang dijamin kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan next slide ya nah ini kalau kita mulai masuk yang lebih fokus lebih mengerucut pada peraturan perundang-undangan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 8 tahun 2016 pasal 1 ayat 2 nah menyatakan bahwa buku yang digunakan oleh satuan pendidikan di berbagai levelnya ya itu wajib memenuhi nilai atau norma positif yang berlaku di masyarakat antara lain tidak mengandung unsur pornografi paham ekstremisme radikalisme kekerasan nah ini menjadi poin yang sangat penting bahwa buku ajar tidak boleh mengandung unsur bias gender oleh karena itu maka dalam konteks itu webinar dan FGD pagi ini mengangkat topik mengenai pentingnya menekankan dan mengembangkan buku ajar yang setara gender atau yang bebas dan tidak mengandung unsur bias gender jadi dari semangat itu semua ya semangat dari ayat Al-Quran dari poin SDGs dari undang-undang lalu juga dari peraturan Kementerian Pendidikan mengenai buku ajar yang harus bias yang harus bebas dari bias gender selanjutnya nah disini buku ajar PAI apa sih pentingnya gitu kontribusinya dalam hal itu pertama kalau buku ajar seluruhnya ya tidak hanya PAI sebetulnya punya peran untuk mentransfer bukan hanya bukan hanya knowledge bukan hanya pengetahuan, teori, konsep, wawasan dan seterusnya tetapi juga transfer values nilai-nilai gitu ya bagaimana nilai-nilai itu kemudian bisa merubah persepsi dan cara berpikir serta cara bertindak seseorang dalam kesehariannya itu sebetulnya yang diharapkan dengan buku ajar nah maka buku ajar PAI ini punya peran penting dalam membangun pemahaman agama yang berbasis kesetaraan atau keadilan gender nah buku ajar yang syarat dengan muatan keadilan gender kita yakini ya dari berbagai literatur dari pengalaman di berbagai negara juga di kita semua itu bisa membentuk identitas sikap persepsi penggunanya ya termasuk di dalamnya guru PAI dan siswa yang belajar buku ajar tersebut gitu ya untuk tidak bias gender dan menghargai perempuan secara adil jadi kalau kita menemukan ada praktek-praktek bullying terhadap perempuan misalnya ya atau kekerasan fisik terhadap perempuan atau sekedar secara perbal gitu ya secara perbal menghina atau melakukan apa ya hal-hal yang bisa menyinggul hati perempuan gitu dan itu dilakukan oleh laki-laki maka itu secara tidak langsung bisa jadi dibentuk oleh informasi yang didapatkan dari buku ajar atau dari pengajaran yang ada di dalam kelas begitu yang berimbas ke dalam praktek sehari-hari nah maka kita mengharapkan sebaliknya kita mengharapkan bukan perempuan yang harus dibully yang harus mendapatkan kekerasan fisik baik ketika sebelum menikah ataupun setelah menikah kita banyak mendapatkan laporan survei mengenai hal itu ya tetapi justru sebaliknya bagaimana penghargaan laki-laki terhadap perempuan itu bisa meningkat bagaimana di masyarakat itu tidak terjadi lagi yang namanya KDRT bagaimana di sekolah tidak ada lagi siswa atau siswi perempuan yang menangis gitu ya atau sedih karena mendapatkan perlakuan buruk dari teman laki-lakinya nah itu semua contoh-contoh real yang sebetulnya ingin kita capai dengan tujuan sharing mengenai hal ini topik ini selanjutnya next slide oke nah ini mengenai bias gender dalam buku ajar banyak penelitian ya sudah dilakukan di berbagai negara termasuk juga di Indonesia bahwa bias atau stereotype gender masih banyak buku ajar yang dipakai oleh lembaga pendidikan di berbagai satuan pendidikan nah saya melihat misalnya dalam beberapa jurnal dan juga laporan itu di Pakistan Bangladesh Saudi Arabia di Uni Emirat Arab dan seterusnya bahkan di negara barat ya sama di Australia di Amerika itu masih ada unsur bias gender di dalam buku ajar yang digunakan oleh siswa di berbagai level pendidikannya nah terdapat beberapa literatur yang mengkaji isu gender dalam buku ajar dan silabi namun demikian kami itu ya kami dari dosen juga mahasiswa yang melihat topik ini menemukan bahwa di Indonesia itu sudah banyak penelitian yang mengkaji bias gender tetapi lebih ke buku teks kebahasaan jadi buku ajar bahasa Inggris atau bahasa Arab nah itu banyak diteliti mengenai bagaimana mereka menampilkan perempuan dalam buku ajar bahasa Arab atau bahasa Inggris misalnya dari gambar dari contoh percakapan gitu ya apakah percakapan perempuan itu selalu terjadi di dapur ataukah selalu terjadi di ruang domestik begitu ya tidak di kantor nah itu selalu muncul dalam buku teks bahasa Inggris dan bahasa Arab yang lebih banyak bahasa Inggris bahasa Inggris cukup banyak nah sementara di luar buku ajar kebahasaan ya bahasa Arab bahasa Inggris buku PAI itu juga ada tetapi masih sangat minim jadi ada buku teks PAI Islam dan Kristen lalu kemudian buku teks Akidah Quran Hadis atau Kurdis dan Akidah Ahlak lalu juga fokusnya belum menyeluruh dan buku teks sejarah kebudayaan Islam nah hal-hal lain yang di luar itu barangkali nanti Bapak Ibu punya informasi lalu memiliki pandangan sangat disilahkan untuk nanti bisa kita sharing bersama ya setelah penyampaian dari saya selanjutnya next slide oke nah oleh karena itu maka dari data yang kami temukan kami baca penelitian di atas menunjukkan bahwa di berbagai negara masih menemukan unsur bias gender atau tidak setara gender ya dalam buku-buku teks tersebut baik itu buku teks kebahasaan atau buku teks tadi yang disebutkan ya SKI Quran Hadis itu rekomendasi penting atau satu saran penting yaitu perlunya mengembangkan pendidikan lewat buku ajar yang berperspektif sensitive gender atau setara gender gitu jadi ini masih upaya perlu upaya bersama dari berbagai pihak ya dari kami di kampus penyusun lalu dari kementerian bagaimana menyiapkan buku ajar yang memiliki sensitivitas kesetaraan atau keadilan gender selanjutnya next ya ada beberapa indikator ya kita batasi ke dalam empat buku ajar PAI yang pertama secara seimbang merepresentasikan perempuan dan laki-laki jadi apakah buku ajarnya itu sudah memunculkan perempuan dan laki-laki secara seimbang baik secara jumlah disitu dari segi kuantiti penyebutan ada biaya gender kenapa harus selalu yang dimunculkan adalah laki-laki gitu padahal sangat mungkin contoh-contoh itu sosial perempuan di ruang publik bukan domestik ya bukan di rumah tapi di ruang publik dalam setiap aspek bahasan dalam buku wajar di rumah 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 Uli Mas masih dengar suara saya? Masih cukup delay jadinya. Oh iya, termasuk... Iya, putus. Termasuk Uli. Terima kasih. Delay. Oke, sebentar. Selamat. Agar elena luad Agar. Lag warrior. Al fatih alamir til h Publum. Agar itu sprawi gifu. Hameng. Kairul Imam Mungkin bisa dipersiapkan Kalaupun ada pertanyaan Terkait Tema Kebunian kita kali ini Nanti Pada saat Saya masih diskusi Langsung mesti ditanyakan Halo Uli Mas Baik Bu Sudah mantap Alhamdulillah Oke baik Saya lanjutkan Nanti kalau kira-kira berhenti Uli Mas bisa lanjutkan Gak apa-apa ya Karena sudah ada Tidak 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 Anissa bisa dengar saya, Anissa? Iya, bisa dengaran suaranya. Masih lambat nggak? Enggak pun, insya Allah. Lile lagi. Masukkan dari Ibu Noro-Holita. Masukkan dari Ibu Noro-Holita. Salam kena. Oh, yang kemudian. Ya. Enum, pautan, 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 pautan. Terima kasih 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 Bapak Ibu Guru Di samping Ibu Ndaai Mengecek internetnya Bisa kita lanjutkan Pembahasan Webinar kita kali ini Oke baik Terima kasih Oke baik teman-teman Kita lanjutkan Karena sudah ada izin dari Ibu Ndaai Ya dari Dari beliau Menyampaikan amanah Karena sinyal beliau juga Agak buruk Atau sudah baik Ibu Sinyalnya gimana? Halo 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 Bisa dengar jelas Bisa Oke coba ya Nanti kalau tidak jelas dikabari aja ya Saya saya baca chat kok Saya bisa baca chat kok Oke next slide Oke next slide Anissa oke, terima kasih Ibu Betta Ibu Siti Maratus Soliha terima kasih, mana Anissa silahkan dilanjut Anissa oke ini agak kita kebut aja ya karena internetnya kadang-kadang ngadap, oke jadi ini adalah empat indikator yang berbeda yang memuat unsur justru bias gender, jadi kalau tadi menampilkan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan baik dari sisi jumlah ataupun subsika buku ajar PAI satu tidak seimbang dalam menampilkan perempuan dan laki-laki yang kedua tidak memunculkan kontribusi perempuan dalam berbagai aspek kegembangnya perempuan yang kedua-laki yang kedua-laki oke dilanjutkan Mungkin Ibu Buka Poin nomor Baik Ibu Baik teman-teman dan Bapak Ibu Guru Mohon maaf sekali atas Ke Kendala yang Terjadi ya Karena Kita Basis Online jadi Cesi Pemaparan Seminar akan Ulimas ambil alih Kita Kembali kepada Subjudul kebalikan dari empat indikator Nah Empat indikator yang dimaksud Dalam bias gender Dalam hal ini Bisa Dalam hal ini bisa di Maaf Sebenarnya Ya dalam hal ini Bagaimana kita bisa melihat seimbang Antara penampilan perempuan Ataupun laki-laki ini Kita lihat dari kuantitas Jadi jumlah yang muncul Jumlah yang muncul Terhadap Terkait perempuan Ataupun laki-laki itu berapa Apakah Apakah balance Atau tidak Seperti itu Nah ini Karena Kategorinya Unsur bias gender Berarti Kalau Tidak seimbang Berarti itu Dinamakan Ataupun termasuk Dalam indikator Unsur bias gender Alu yang kedua Tidak memunculkan Kontribusi perempuan Dalam Berbagai aspek kehidupan manusia Seperti itu Jadi Terlihat Adanya Hanya yang dimunculkan Adalah Laki-laki saja Kontribusi laki-laki Mungkin Dari profesi Profesi laki-laki Terus yang dimunculkan Dalam Buku Nah itu termasuk Kedalam unsur bias gender Alu yang ketiga Hanya menggambarkan Perempuan di ranah domes Padahal kan Perempuan Ataupun laki-laki Sama Sama-sama bisa Bekerja Di Luar domestik Ataupun Bisa kita lihat Para pemimpin-pemimpin Di luar Pemimpin perusahaan Sebenarnya Perempuan bisa Bisa berkontribusi Di sana Bisa Memiliki profesi Di tingkat Kepemimpinan Tersebut Gitu Jadi tidak Seharusnya Yang namanya Kestaraan gender Yaitu Baik perempuan Ataupun laki-laki Profesi mereka Setara Baik di ranah domestik Ataupun Di luar domestik Seperti itu Tapi kalau Yang dinamakan Ataupun yang Termasuk dalam Unsur bias gender Poin ketiga ini adalah Ya tentu Hanya menggambarkan Perempuan di ranah domestik Saja Gitu Lalu yang keempat Hanya menampilkan Susok perempuan Yang lemah Atau powerless Nah ini Termasuk dari Diskriminasi Ketidaksetaraan gender Dalam jenis Diskriminasi Padahal kan Baik perempuan Ataupun laki-laki Sama-sama memiliki Power Sama-sama Tadi ya Kontribusinya Bisa dimana saja Gitu Jadi Tapi sayangnya Dalam unsur bias gender Kategori ini Ataupun indikator ini Yaitu Dalam buku tersebut Hanya menampilkan Sosok perempuan Yang lemah Atau powerless Seperti itu Langsung kita Next Kak Anissa Nah terkait Analisa teks Analisa teks Yang bisa kita Lakukan Pertama secara Kuantitatif Tadi yang sudah Disebutkan Kuantitatif Berapa kali Jumlah Teks Yang mengarahkan Pada unsur bias gender Tersebut muncul Ya khususnya dalam Buku ajar pendidikan Agama Islam Lalu Secara subtantifnya Berapa kali Bukan berapa kali Subtantifnya itu Interpretasi Adakah interpretasi Terhadap gambar Dan juga teks Yang muncul Seperti melihat Peran Ataupun Keadaan perempuan Apa saja yang dimunculkan Dalam buku tersebut Nah ini yang bisa Kita lakukan Kita Analisa Dalam buku-buku ajar Betul yang tadi Dikatakan oleh Bundai Tidak hanya untuk Ataupun tidak hanya Berlaku untuk Buku pendidikan agama Islam Tapi juga berlaku untuk Buku ajar Yang digunakan Secara nasional Baik Apapun Apapun jenis Mata pelajarannya Seperti itu Next Kak Anissa Oke baik Gender Nah Dalam Tadi ya Sudah Dipahami Bahwa Gender Itu ada Dua Ada dua Jenis Karena Gender ini Di Apa ya Muncul Karena adanya Konstruksi Dari Sosial masyarakat Dari pandangan Masyarakat Adanya Keadilan Jadi Gender itu Harus adil Dan Ada juga nih Gender Yang tidak adil Seperti itu Jadi ada dua Dan dua hal ini Yang muncul dalam Buku Ajar Pai Gitu Atau mungkin Bapak Ibu Bisa menemukan juga Di dalam Buku ajar Mata pelajaran yang lain Nah terkait Gender ini Adakah keadilannya Atau adakah Tersebut muncul Ketidakadilan gender Seperti itu Nah Ini bisa dilihat Dari keadilan gender Tadi sudah Disebutkan Semua indikatornya Keadilan gender Baik profesi Ataupun kontribusi Itu tetap sama Setara Ya baik Laki-laki Ataupun perempuan Dan ketidakadilan gender Ini Bisa dilihat Di gambar Adalah Ada perempuan Yang Bekerja Di ranah domestik Ya Ataupun Di rumah Jadi tidak jauh Dari kamar Ya Tempat tidur Ataupun kita bilang Kasur Dapur Sumur Nah itu Sedangkan Laki-laki Bisa menjadi bos Ataupun Kepala perusahaan Dan lain sebagainya Itu Termasuk dalam Ketidakadilan gender Seperti itu Sebelum kita lanjutkan Ibu Ai Sudah Jelas Ya Saya sudah ganti Kontribusi Oh Masya Allah Terima kasih Mungkin Bisa dilanjutkan Oleh Ibu Boleh Oke baik Silahkan Saya cek dulu Jelas gak Sekarang Oli Mas Jelas Jelas Ibu Jelas Suara Ibu Ke saya Tidak delay Tidak Putus-putus Baik Selanjutnya Tadi slide Keberapa Saya lanjutkan Saja Dua slide Terakhir Ya Oke Ya Sebagai penutup Saja Bahwa Isu Setara gender Dan Tidak setara gender Itu perlu Untuk kita Gali bersama Oleh kita semua Ya terutama Oleh Bapak Ibu Guru Di PAI Dalam hal ini Memang Karena topik kita Tentang itu Jadi buku ajar PAI Di sekolah SMA Nah Secara kuantitatif Kami melihat Sekilas ya Jadi belum Secara keseluruhan Kami baru Kami baru Melihat secara Random Begitu Dari kelas 10 11 12 Kami menemukan Ada Apa Unsur Bias gender Di dalam buku Ajar PAI Misalnya dari Penyebutan Dari penyebutan Jumlah Bahwa Laki-laki Memang Dikatakan Lebih Lebih sering Lebih sering Muncul Dibandingkan Perempuan Lalu Kalau dari Sisi Substansi Baik itu Berbentuk Gambar Ataupun Berbentuk Teks Nah Itu Banyak Sekali Yang terkait Dengan Bagaimana Peran Dan Kondisi Perempuan Itu Digambarkan Sebagai Orang Yang Lemah Baik Secara Fisik Baik Secara Posisi Baik Secara Mental Dan Seterusnya Nah Termasuk Secara Politik Ekonomi Dan Keagamaan Misalnya Sebagai Contoh Di Buku Kelas 12 Kalau Tidak Salah Kami Menemukan Gambar Perempuan Sedang Digendong Oleh Anaknya Ketika Melakukan Wukuf Di Arafah Melaksanakan Haji Nah Ini Gambaran Menunjukkan Bahwa Secara Spiritualitas Keagamaan Perempuan Lemah Karena Tidak Tidak Berdiri Tidak Tidak Jalan Sendiri Seperti Halnya Laki-laki Di Sekitar Foto Itu Jadi Semua Di Dalam Gambaran Foto Itu Adalah Fotonya Laki-laki Semua Berbadan Tegap Lalu Kemudian Semua Jalan Kaki Dengan Semangat Tetapi Ada Satu Perempuan Yang Sangat Lemah Kondisinya Dan Itu Digendong Oleh Anaknya Nah Tetapi Kemudian Ini Kalau kita Kaji Dan Dalami Bersama Ini Ada Unsur Yang Apa Ingin Menampilkan Karena Dia Di Dalam Kondisi Sakit Lalu Harus Digendong Lalu Juga Lemah Secara Spiritual Dan Seterusnya Jadi Berimbas Nah Padahal Kondisi Sesungguhnya Kalau Kita Lihat Di Dalam Haji Kebetulan Saya Pernah Haji Dan Menjadi Pembimbing Ibadah Haji Saya Menemukan Bahwa Sangi Itu Banyak Yang Memakai Kursi Roda Dan Itu Laki-laki Nah Dalam Hal Ini Maka Penggambaran Itu Memilih Memilih Sosok Perempuan Sebagai Sosok Yang Lemah Nah Itu Berimbas Kepada Apa Tadi Persepsi Penggunanya Kepada Prilaku Penggunanya Yaitu Bisa Membaca Buku Ajar Seperti Itu Nah Tetapi Kemudian Dari Sisi Guru Sebetulnya Nanti Yang ingin Kita Share Bersama Dengan Bapak Ibu Semua Dan Diperkuat Dalam FGD Nanti Juga Mungkin Di dalam Tanya Jawab Silahkan Tidak Hanya Bentuk Pertanyaan Tapi Bentuknya Sebagai Pengalaman Atau Sharing Gitu Silahkan Diungkapkan Kami Ibu Guru Ketika Menjelaskan Unsur-unsur Bias Gender Yang Ditemukan Di dalam Buku Ajar Itu Apakah Menjelaskannya Apa Adanya Seperti Apa Yang Tertulis Di dalam Buku Itu Atau Diinterpretasi Ulang Gitu Ya Diinterpretasi Ulang Sesuai Dengan Semangat Atau Spirit Kesetaraan Gender Kekuf Diarapah Dan Lalu Digendong Gitu Bagaimana Kita Menjelaskan Itu Kepada Siswa Sehingga Ada Informasi Yang Balance Yang Lebih Setara Gender Itu Apa Itu Salah Poin Juga Yang Yang Ingin Kami Sampaikan Dan Ingin Kami Dengar Dari Bapak Ibu Semua Yang Lain Lagi Misalnya Penjelasan Bahwa Ibu Ibu Itu Lebih Banyak Diberikan Peran Dan Posisi Di Dalam Rumah Sendiri Bukan Di Ruang Publik Mengasuh Anak Menyusui Melahirkan Yang Itu Sudah Pasti Sudah Pasti Dan Tidak Terbengkalai Karena Hal Lain Nah Tetapi Apa Ya Misalnya Ada Gambar Yang Seorang Ibu Dikelilingi Empat Anak Itu Juga Dalam Buku Kelas 12 Juga Nah Hal Ini Memunculkan Pertanyaan Apakah Memang Ibu Hanya Seperti Itu Nah Hal Ini Maka Yang Ingin Kami Dalami Lebih Lanjut Apakah Kalau Menemukan Narasi Narasi Yang Sepertinya Mengarah Pada Bias Gender Apakah Itu Di Interpretasi Ulang Oleh Bapak Ibu Guru PAI Ataukah Itu Disampaikan Apa Adanya Seperti Yang Tertulis Atau Tergambar Di Dalam Buku Ajar Nah Itu Contoh Contohnya Jadi Banyak Sekali Misalnya Apa Ya Ini Seorang Siswi Perempuan Sedang Menerima Santunan Atau Seorang Ibu Ibu Di Masyarakat Sedang Menerima Santunan Nah Sementara Pemberi Santunan Itu Selalu Digambarkan Laki-laki Laki-laki Lalu Kemudian Data Tentang Muslim Terkaya Di Dunia Itu Digambarkan Seorang Laki-laki Dari India Padahal Ada Perempuan Muslim Yang Terkaya Di Dunia Tetapi Tidak Muncul Di Dalam Buku Itu Menteri Gubernur Juga Begitu Ya Juga Digambarkan Sebagai Seorang Laki-laki Sementara Sementara Perempuan Di Sementara Sebagai Budak Pembantu Lalu Ibu Rumah Tangga Dan Seterusnya Atau Kalau Tidak Dia Di ruang Publik Tetapi Perempuan Itu Sebagai Seorang Artis Sebagai Seorang Model Sebagai Seorang Presenter Jadi Seolah-olah Tidak Ada Guru Dan Dosen Yang Perempuan Tidak Ada Dokter Perempuan Tidak Ada Profesor Perempuan Padahal Kenyataannya Ada Misalnya Hal-hal Seperti itu Yang Kita Ingin Dalami Dan Kita Ingin Dengar Lebih Jauh Dari Bapak Ibu Semua Terakhir Saya Kira Dari Saya Bahwa Kita Sepakat Bahwa Buku Ajar Atau Buku Terutama Dalam Hal Ini Buku Ajar PAI Itu Punya Kontribusi Yang Sangat Penting Dalam Membuat Apa Ya Memframing Pemikiran Siswi Atau Siswa Bagaimana Kesetaraan Gender Itu Terutama Bagaimana Siswa Laki-laki Bisa Menghargai Perempuan Dengan Lebih Baik Dan Nanti Ketika Dia Tumbuh Seorang Dewasa Menjadi Pejabat Menjadi Pekerja Di Ruang Publik Dia Juga Tidak Melakukan Diskriminasi Terhadap Perempuan Itu Yang Menurut Saya Poin Penting Kenapa Kesetaraan Dan Keadilan Gender Antara Laki-laki Dan Perempuan Itu Perlu Diawali Dari Buku Ajar Yang Dalam Hal ini Adalah Buku Ajar PAI Karena Sesuai Dengan Prodi Kita Di Pendidikan Agama Islam Dan Sesuai Dengan Mata Kuliah Yang Bapak Ibu Buru Ampuk Saya Kira Itu Dari Saya Terima kasih Banyak Atas Kehadiran Dan Apresiasi Dari Bapak Ibu Semua Mengikuti Acara Ini Dan Mohon Maaf Atas Gangguan Koneksi Internet Yang Tadi Terjadi Jarang Jarang Seperti Ini Tetapi Tiba Tiba Ada Gangguan Jadi Mohon Maaf Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima Kasih Bunda Ay Selanjutnya Mungkin Ada Sesi Diskusi Ataupun Tanya Jawab Bagi Teman Teman Ataupun Bapak Ibu Guru Bagi Yang Ada Pertanyaan Silahkan Raise Hand Kita Buka Sampai Kita Buka Termin Satu Sampai Dengan Tiga Pertanyaan Silahkan Ada Yang Ingin Pertanya Belum Tadi Tadi sepertinya ada yang Iya pada saat Tumaparan itu ada yang sempat raise hand Tadi Tapi sudah Tidak ada yang raise hand sih Atau mungkin Iya Gimana teman-teman Masu dan Ibu guru Silahkan yang Bagi yang ingin Mengajukan pertanyaan Teman-teman mahasiswa Gimana Kalau memang tidak ada pertanyaan Jadi Masya Allah penyampaian Jinder itu seperti apa Mungkin Atau Ya semacamnya Seperti itu Gimana teman-teman Dan Pak Ibu guru Apakah ada pertanyaan Sebelumnya suara ulimis Atau Putus-putus Tadi Bapak Hoir sudah Hoir sudah Menyalakan Mikrofonnya Mungkin ada yang ingin Ditanyakan Pak Silahkan Bapak Hoir mohon maaf Sepertinya sudah On mic Tapi tidak ada suara ya Belum ada Pak Belum ada suara Video Mikrofonnya Sudah menyala Tapi tidak ada Suara Bapak Oh delay mungkin Bagi yang lain Tapi kalau di belumnya Tidak ada suara Sama sekali sih Pak Selamat Ustazah Bunda Aik Silahkan Boleh saya bertanya ya Silahkan Kita kan Mengenai Bahasanya Tentang gender ya Nah kita tahu Pada saat ini Sebenarnya sudah Banyak sekali Para perempuan itu Yang Menduduki jabatan Kemudian memiliki Profesi yang Bagus Bahkan ketika Perempuan yang memegang itu Sudah Cakap gitu Tidak kalah Dengan para pria Atau laki-laki Begitu ya Nah Namun Mengapa Hingga saat ini Posisi perempuan itu Masih dianggap Posisi kedua Tidak bisa Disamakan Begitu Mengapa Masih ada Persepsi-persepsi Yang Membedakan Hal Demikian Menganggap Bahwasanya Perempuan ini Masih Lemah Begitu ya Walaupun mungkin Kita tahu Baiknya Pemimpin itu Adalah laki-laki Namun kan disini Perempuan pun Ada yang Baik gitu Kualitasnya Jadi tidak boleh Disamakan Seperti itu Harusnya Maksudnya Tidak boleh Disamakan Artiannya Perempuan ini Lemah gitu ya Harusnya Bisa dibilang juga Bahwa perempuan ini Bisa gitu Atau baik Nah bagaimana Gebrakan apa Yang harus Dilakukan Agar Perempuan ini Menjadi Orang yang Memang Diakui Tentang kualitas Dari dirinya Tersebut Jadi tidak lagi Dianggap Wanita yang lemah Begitu Bunda AIM Mungkin bisa Dijawab Gebrakan apa Yang harus kita Lakukan Biar wanita itu Dikenal gitu Iya Itu aja sih Bun Dan Mbak Ulis Ya Bu Mbak Uli Mas Ya baik Terima kasih Ibu Nur Khalifah Bagaimana Ibu Mau Langsung Dijawab Atau Ditampung dulu Boleh Langsung saja Oke baik Silahkan Terima kasih Ibu Nur Khalifah Dari SMA Mana Bu SMA Muhammadiyah 3 Jakarta Oh SMA Muhammadiyah 3 Jakarta Baik Bu Terima kasih Banyak Nah Tadi bagaimana Caranya ya Pertama ini kan Terjadi memang Karena faktor Konstruksi Dan warisan Budaya Patriarki Dimana kita Dari dulu Mungkin ya Dari dulu Kita terbiasa Melihat Dan diperlihatkan Bahwa Laki-laki itu Lebih dominan Daripada perempuan Dalam banyak hal Artinya dulu Misalnya sebelum Muhammadiyah lahir Itu kan Sejarahnya adalah Bagaimana yang Sekolah itu Hanya laki-laki saja Yang kepesantren itu Hanya laki-laki saja Jadi Disitu kemudian Ahmad Dahlan Di awal pendirian Muhammadiyah Sering Mengatakan Bahwa Perempuan ya Harus juga Untuk sekolah Kalau dia Mau berdiri Di kaki sendiri Mau dihormati Setara dengan Laki-laki Misalnya Nah baru kemudian Setelah Muhammadiyah Berdiri di tahun 1912 Kan beberapa Tahun kemudian Siti Walida Sebagai istri Kiai Haji Ahmad Dahlan Itu mendirikan Aisyah Dengan tujuan Sebetulnya sama Yaitu Tujuannya untuk Meningkatkan Partisipasi Perempuan Di dalam pendidikan Yang itu Lalu akan Berdampak Pada Kesetaraan Gender Dan lalu Penghargaan Kepada laki-laki Penghargaan Kepada laki-laki Dan perempuan Menjadi Lebih setara Tidak dibeda-bedakan Dan tidak Didiskriminasi Jadi Kalau ditanya Caranya Saya kira Cara ini Masih sangat Relevan Pertama Dari sisi Wanita Sendiri Perempuan Sendiri Kita Sebagai Perempuan Kita harus Berjuang Berada Di titik Yang Maksimal Yang kemudian Bisa Diakui Peran kita Ini Ya sama Bahkan Bisa Melebihi Dalam hal-hal Tersentu Saya kira Tidak apa-apa Melebihi Dalam hal Pendidikan Melebihi Dalam hal Ekonomi Dan seterusnya Tetapi Tentu Di dalam Rumah Tangga Kan Kita Punya Rule Sendiri Bahwa Laki-laki Adalah Imam Untuk Kita Tapi Dalam hal lain Tidak ada Masalah Misalnya Menteri Keuangan Perempuan Sementara Di bawah-bawahnya Dirjen Dan seterusnya Adalah Laki-laki Ya tidak Masalah Seperti Itu Karena Berdasarkan Profesionalitas Berdasarkan Latar belakang Pendidikan Berdasarkan Kemampuan Dari Perempuan Itu Sendiri Jadi Kalau Ditanya Bagaimana Caranya Gebrakan Apa Yang Bisa Dilakukan Yang Pertama Menurut Saya Dari Internal Kaum Perempuan Itu Sendiri Dia Mau Maju Ata Tidak Mau Menjadi Bagian Dari Gerbong Apa Tadi Islam Dan Indonesia Yang Berkemajuan Ayo Kita Maju Bersama Begitu Ya Sebagai Perempuan Itu Jadi Dan Untuk Maju Itu Salah Satu Kunci Yang Menurut Saya Paling Mudah Untuk Menghambat Atau Meminimalisir Ketidaksetaraan gender Di dalam masyarakat Termasuk juga Budaya patriarki Di masyarakat Di masyarakat Adalah Dengan Pendidikan Jadi Capei Setara Pendidikan Setinggi Mungkin Maka Insyaallah Secara bertahap Kita bisa Menunjukkan Kualitas Perempuan Itu Sendiri Dari Dalam Tanpa Harus Kita Paksa Paksakan Itu Dari Sisi Perempuan Sendiri Lalu Yang Kedua Dari Sisi Laki-laki Sebagai Partner Perempuan Ketika Bekerja Ketika Berumah Tangga Ketika Berada Di ruang Publik Saya kira Juga Perlu Terus Digalakan Berbagai Kegiatan Berbagai Diseminasi Pemikiran Mengenai Pentingnya Setara Gender Mengenai Pentingnya Laki-laki Menghargai Perempuan Sebagai Tadi Sebagai Hamba Allah Yang Sebetulnya Posisinya Sama Gitu Nah Dalam Hal ini Kalau kita Kembali Lagi Ke Ayat Al-Quran Ke Hadis Nabi Bagaimana Terus Rasulullah Menghargai Fatimah Putrinya Misalnya Menghargai Istri-istrinya Nah Itu Kita Akan Kembali Menemukan Bahwa Spirit Islam Baik Dalam Al-Quran Ataupun Hadis Ataupun Siroh Yang Pernah Ada Itu Sebetulnya Seharusnya Laki-laki Menghargai Perempuan Karena Tuntutan Islam Seperti Itu Jadi Bukan Justru Didominasi Atau Bahkan Didiskriminasi Saya kira Itu Yang Bisa Saya Jelaskan Baik Terima kasih Bunda Sama-sama Ibu Oke Selanjutnya Apakah Ada Pertanyaan Lagi Dari Bapak Ibu Guru Atau Teman-teman Mahasiswa Silahkan Pak Hoyro Apakah Sudah Bisa Ya Bismillahirrahmanirrahim Gimana Sekarang Suaran Sudah Terdengar Sudah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam Sudah Untuk semua Sebetulnya Tadi saya Nyalain Mikrofon Karena Mau bilang Tadi suaranya Apa Adek ya Adek Uli Mas Itu Delay Tapi Gak apa-apa Disini gini Ini saya juga Terima kasih Atas Webinar ini Sebetulnya Saya juga Aluminium Hamka Aluminium Tahun 2018 PAI Kebetulan Dan juga Saya Sekarang Bertugas Di Cendawasi Satu Dan kebetulan Ada Disini Adek Iftitah Kemarin Sempat PPL Di Kita Jadi gini Apa Namanya Tadi Dibahas Tentang Gender Apa Namanya Tadi Ditemukan Juga Di Buku PAI Ada Gambar Bahwasannya Wanita Itu Digendong Dan Sebagainya Jujur Saya Pribadi Baru Ngeh Sekarang Alhamdulillah Terima kasih Ibu Sudah dikasih Tahu Jadi Kita Kalau Ini Pengalaman Sedikit Bu Mungkin Guru-guru Yang Lain Mungkin Saya Juga Tidak Terlalu Ngeh Soal Itu Adanya Diskriminasi Pada Wanita Kemudian Yang Kedua Gini Pertanyaan Saya Gini Buku Ini Sudah 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 Dicetak Beberapa Kali Dan Kemudian Apa Kontribusi Dari Kementerian Pendidikan Kemudian Dari Muhammadiyah Apa Perannya Sehingga Biar Buku Yang Dicetak Itu Tidak Berisik Wanita Mungkin Seperti Itu Jadi Perannya Peran Dari Kementerian Seperti Apa Atau Mungkin Muhammadiyah Berperan Seperti Apa Bahkan Beberapa Waktu Lalu Pak Muhajir Pun Juga Menjabat Menjadi Menteri Pendidikan Mungkin Apa Yang Sudah Dilakukan Kementerian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Kasih Pak Khoirul Atas Pertanyaan Dan juga Masukan Sebetulnya Jadi Tadi Ada Informasi Juga Yang Menarik Untuk Kita Follow Up Kedepan Setelah Acara Ini Bahwa Ternyata Webinar Seperti Ini Punya Manfaat Walaupun Sedikit Begitu Ya Artinya Dari Sisi Informasi Mungkin Tidak Banyak Yang Kita Sampaikan Tetapi Dari Sisi Membuat Ngeh Tadi Gitu Ya Dan Lalu Semoga Memunculkan Kesadaran Baru Itu Sudah Menjadi Sebetulnya Target Dari Pelaksanaan Webinar Yang digagas Oleh Rekan-rekan Mahasiswa Ini Begitu Pak Jadi Selebihnya Informasi Yang lebih Banyak Saya kira Kita Semua Bukan Ahli Saya Dan Rekan-rekan Mahasiswa Bukan Pakar Banget Tapi Justru Kita Ingin Menggali Tadi Mendalami Sejauh Mana Pentingnya Ini Sehingga Dari Apa Yang Dipaparkan Pak Hairul Itu Kita Menemukan Satu Titik terang Bahwa Pelaksanaan Kegiatan Dengan topik Ini Penting Untuk Ditindak Lanjuti Dan Penting Untuk Dilaksanakan Karena Ini Ini Baru Pertama Topik Ini Baru Pertama Kita Angkat Begitu Jadi Bapak Ibu Yang Hadir Disini Adalah Kira-kira Apa Audien Pertama Kami Jadi Mohon Maaf Kalau Nanti Banyak Kekurangan Insyaallah Kedepan Kami Akan Lanjutkan Dengan FGD Yang Mungkin Lebih Matang Ada Pre Question Ada Post Question Terkait Dengan Materi-materi Yang Ada Nah Mengenai Pertanyaan Pak Khairul Sebetulnya Apa sih Peran Kementerian Dan Juga Muhammadiyah Sendiri Yang Memiliki Dikdasmen Misalnya Muhammadiyah Memiliki Juga Majlis Sendiri Yang Mengurus Tentang Hal Ini Nah Dari Kementerian Saya Kira Memang Ini Buku Sudah Repisi Berkali-kali Dan Sudah Ada Beberapa Perbaikan Namun Kekurangannya Adalah Dari Sisi Saya Kira Bagaimana Kementerian Melibatkan Tim Penyusun Tim Penyusun Buku Ajar Yang Memang Kesadaran Mengenai Pentingnya Kesetaraan Gender Ini Kalau Tanpa Itu Kalau Hanya Dia Ahli Dalam Bidang PAI Tapi Tidak Sensitive Gender Saya Kira Akan Sulit Jadi Harus Ada Multidisiplin Ada Multidisiplin Itu Dia Ahli Dalam Bidang Islamic Studies Tetapi Juga Dia Pakar Dalam Bidang Gender Studies Atau Women Studies Nah Ini Penting Untuk Seperti Itu Nah Caranya Seperti Apa Saya Kira Seharusnya Ketika Kita Menyusun Sebuah Kebijakan Sebuah Riset Gitu Ya Itu Bisa Mengundang Pakarnya Untuk FBD Lalu Diminta Sarannya Misalnya Dari NGO Dari Organisasi Organisasi Yang Konsen Dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan Nah Kira-kira Temuan Di Lapangan Seperti Apa Yang Muncul Yang Kita Bisa Angkat Dalam Buku Ajar Sehingga Nanti Hasilnya Akan Lebih Baik Lalu Dari Kementerian Kan Kita Punya Kementerian Khusus Yang Bergerak Di Bidang Perempuan Ya Pak Ya Kementerian Perempuan Dan Anak Misalnya Saya Lupa Siapa Menterinya Ada Kementerian Maka Diundang Mereka Oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Sehingga Kemudian Disitu Ada Sinergi Sinergi Antar Kementerian Sinergi Antar Organisasi Termasuk Muhammadiyah Bagaimana Kita Menyisipkan Pesan Kesetaraan Gender Secara Lebih Baik Dengan Kualitas Yang Lebih Baik Dengan Informasi Yang Lebih Seimbang Tadi Jumlah Yang Seimbang Kualitas Penjelasan Dan Narasi Dalam Tekstnya Itu Lebih Seimbang Mengenai Perempuan Perannya Kedibukannya Keterampilannya Gelar-gelarnya Dan seterusnya Karena Yang ada Sekarang Itu Yang Masih Sangat Didominasi Oleh Laki-laki Saya Kira Itu Yang Bisa Dilakukan Tetapi Memang Tadi Sayangnya Siapa Yang Ada Di Posisi Kekuasaan Mereka Itu Yang Punya Otoritas Untuk Menunjuk Siapa Tim Penyusun Dan Lalu Ketika Sudah Berkait Dengan Tim Tim Penyusun Apakah Mereka Bisa Memasukkan Tadi Kesadaran Mengenai Setara Gender Itu Atau Tidak Itu Sangat Tergantung Dengan Willingness Dari Mereka Sendiri Itu Yang Perlu Kita Galakkan Saya Kira Dari Bawah Jadi Kalau Kegiatan Ini Bisa Berkelanjutan Dari Teman-teman KKS Ini KKN Mahasiswa Kita Namanya Kuliah Kerja Sosial Lalu Juga Di Dosen Itu Ada Sosialisasi Atau Pengabdian Masyarakat Ke Sekolah Ke Guru-guru Ke Majlis Taklim Dan Seterusnya Nah Kalau Itu Terus Digalakkan Lalu Kita Menemukan Model Yang Baik Yang Bisa Diajukan Untuk Pemerintah Saya Kira Itu Akan Jadi Model Untuk Kebijakan Yang Akan Datang Jadi Akan Lebih Bagus Kalau Kita Bersama Bergerak Seperti Itu Pak Airul Terima Kasih Baik Terima Kasih Bu Atas Kaparannya Oke Baik Selanjutnya Pertanyaan Ketiga Adakah Dari Teman-teman Mahasiswa Atau Bapak Ibu Guru Yang Lain Silahkan Adakah Yang Ingin Ditanyakan Langsung Disampaikan Oleh Bunda Ai Mungkin Sedikit Saran Boleh Boleh Saran Sedikit Boleh Jadi Mungkin Gini Karena Ini Mungkin Banyak Mungkin Masih Banyak Bapak Ibu Guru Di luar Sana Yang Belum Mengetahui Tentang Gender Di Buku Pelajaran Mungkin Saran Mungkin Kedepannya Mungkin Bisa KKS Teman-teman KKS Ini Bisa Ke sekolah Salah Satu sekolah Kemarin Fakultas Membuat Kelompok Kelompok Masiswa Tersebut Atau Fakultas Memberikan Siapa Yang Merekset Tentang Ini Difasilitasi Kemudian Bisa Berkesekolah Mungkin Itu Sibuk Saran Saya Jadi Sekolah Ini Tau Jadi Bisa Diharapkan Semua Dijaksal Dulu Tau Mungkin Sibuk Saran Saya Sedikit Terima Kasih Saran Yang Sangat Baik Pak Hairul Saran Yang Sangat Baik Saya Kira Itu Juga Harus Memang Harus Menjadi Bagian Dari Kegiatan Kita Semua Di PAI Dan Artinya Karena Kita Pandemi Kita Masih Online Tapi Nanti Selanjutnya Mudah-mudahan Kita bisa Langsung Bertemu Untuk Tahun Depan Dan Seterusnya Ketika Pandemi Sudah Berakhir Bisa Langsung Bertemu Dan Melakukan Misalnya Webinar Sekaligus Workshop Bersama Gitu Ya Atau FGD Nah Itu Akan Lebih Berdampak Saya Kira Dan Lebih Serius Kondisinya Ketika Disiapkan Lebih Matang Terima kasih Pak Airul Sarannya Insya Allah Kami Tindak Lanjuti Pak Bapak Siap Kembali Insya Allah Siap Karena Udah Dua Dengan Uhamka Sekolah Kita Sering Terahmi Terima kasih Pak Insya Allah Kita Tindak Lanjuti Baik Terima kasih Bu Oke Baik Adakah Pertanyaan Lagi Dari Teman-teman Mahasiswa Atau Bapak Ibu Buru Silahkan Diajukan Tadi Alhamdulillah Sudah Ditanyakan Oleh Bapak Ibu Buru Tadi Sudah Oleh Bapak Hairul Dan Ibu Nur Holifah Mungkin Teman-teman Mahasiswa Ada yang Ingin Ditanyakan Silahkan Bisa kita Lihat Di Peserta Kali Ini Mayoritas Alhamdulillah Mahasiswa Terus Juga Bersyukur Sekali Ada Bapak Ibu Guru Gimana Tonton Mahasiswa Kalau Tidak Ada pertanyaan Kita bisa Selanjutkan Nggak Apa-apa Nanti Kan Bisa Pertanyaan Selanjutnya Bisa di Sesi Oke Baik Karena Tidak Ada Pertanyaan Dari Teman-teman Mahasiswa Ataupun Bapak Ibu Buru Lagi Mungkin Saya Tutup Ya Sesi Gimana Tidak Ada Ada Yang Nyalakan Mik Mungkin Ingin Bertanya Kah Oke Tidak Kepencet Kayaknya Tidak Tidak Apa-apa Baik Baik Sesi Pertanyaan Dalam Seminar Ini Saya Tutup Selanjutnya Sesi Foto Dulu Teman-teman Mahasiswa Dan Bapak Ibu Guru Silahkan On Kamera Untuk Mengabadikan Momen Webinar Kali Ini Karena Tadi Alhamdulillah Ini Adalah Webinar Pertama Kali Yang Membahas Kestaraan Gender Dalam Buku Pendidikan Agama Islam Jadi Harus Ada Dokumentasinya Silahkan Bapak Ibu Guru Dan Teman-teman Mahasiswa Untuk Menyalakan Kamera Atau Videonya Kita Akan Lakukan Sesi Foto Bersama Baik 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 Mungkin Teman-teman Peserta ya Mayoritas Ada yang Belum On Camp Silahkan On Camp Oke Maaf Saya Off Camp Tidak Apa-apa Ibu Gimana Oke Kita Lanjut ya Disini Di Laptop Saya Ada Dua Slide Mungkin Bapak Ibu Guru Dan Teman-teman Mohon Ditahan Ekspresinya Ekspresi Terbaiknya Selama Lima Detik Ya Akan Saya Hitung Hitungan Ketiga Itu Sudah Siap Oke Satu Dua Tiga Oke Sebentar Slide Yang kedua Silahkan Slide Slide Kedua Silahkan Ditahan Posisi Terbaiknya Terbaik Ketiga Satu Dua Oke Baik Terima kasih Bapak Ibu Guru Dan Teman-teman Mahasiswa Bila Hibsa Bilhak Fasta Bikulu Khairat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketiga 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 Ketiga